Halo, selamat datang kembali di AutoFriend Pada kesempatan kali ini kami membuat perbandingan antara dua mobil yang berbeda kelas cukup jauh Namun memiliki selisi harga yang tidak terlalu besar Yaitu Wuling Almas tipe terendah Smart Enjoy manual seharga 264 juta Dan Dayatsu All New Terios tipe tertinggi yaitu R-Deluxe Automatic Yang dibanderol dengan harga 255 juta rupiah Namun sebelumnya kami mohon Anda untuk menekan tombol subscribe berikut dengan tombol lonceng notifikasinya Untuk mendapatkan update informasi terbaik dari kami seputar dunia otomotif di Indonesia Pada video kita kali ini kita akan melihat apakah dengan tambahan 9 juta rupiah Almas termurah layak untuk dapat Anda pertimbangkan dalam mencari sebuah SUV di rentang harga 250 jutaan Dari Vaz Kia depannya kedua mobil sama-sama terlihat sangat menarik Dimana Almas bergaya lebih modern dengan garis lampu atas yang sipit Yang walaupun pada tipe terendah ini tidak mendapatkan lampu apapun Alias hanya kosong saja Namun tentu saja akan sangat mudah bagi Anda untuk menambahkan lampu DRL LED aksesoris pada bagian ini Sedangkan yang membuat Almas terkesan begitu modern adalah lampu utama dan lampu sen Yang justru berada di bawah yang sudah menggunakan teknologi proyektor headlight Sementara TRS baru memiliki tampang yang lebih gagah dengan dominasi garis-garis tegas krom Dan keunggulan utama mobil ini adalah lampu headlampnya yang begitu sipit sudah menggunakan LED yang terlihat modern dan berwibawa di malam hari Di bagian samping terlihat jelas bahwa memang kedua mobil ini sebenarnya terpaut kasta yang lumayan jauh Yaitu Almas adalah sebuah medium SUV sekelas dengan Honda CR-V yang adalah merupakan juga rebates dari Chevrolet Captiva Yang berarti dua kelas di atas terios yang adalah sebuah LSUV di mana terdapat kelas kompak SUV di atasnya Yaitu yang dihuni oleh HRV, CHR, dan kawan-kawan Hal ini terlihat dari dimensi Almas yang memang terlihat lebih panjang dengan panjang 4,655 mm Dan berat 1510 kg atau lebih panjang 22 cm dan lebih berat 265 kg dari All New Terios Dengan bobot yang lebih berat dan juga ukuran yang lebih besar tentu saja berimbas pada kenyamanan, kegagahan, dan juga rasa berkendara Almas yang lebih baik Tetapi dengan konsumsi BPM yang lebih boros tentu saja Terios lebih irit bahan bakar karena selain memiliki bobot yang lebih ringan juga menggunakan mesin konvensional alias tanpa turbo Untuk desain velgnya Almas lebih bergaya namun hanya memiliki satu warna atau singleton Sementara Terios walaupun motifnya lebih sederhana tetapi sudah menggunakan dua warna atau dual tone Almas tipe terbawah tidak dilengkapi dengan kamera 360 derajat Sementara Terios varian tertinggi atau varian Air Deluxe sudah dilengkapi dengan kamera 360 derajat Kemudian tampak dari belakang di mana Almas lebih lebar, lebih kekar, dan juga lebih kokoh dibandingkan Terios Yang terlihat agak lebih kurus dan tinggi karena ground clearance Terios yang lumayan tinggi yaitu 22 cm Atau hanya beda 1 cm dibandingkan dengan Almas 23 cm yang badannya jauh lebih besar Sementara untuk fitur keselamatannya kedua mobil ini juga lumayan berimbang karena sudah dilengkapi dengan sistem pengereman yaitu ABS, EBD, dan brake assist Kemudian keduanya juga sudah dilengkapi dengan vehicle stability control dan juga traction control Dan juga heel start assist pada kedua mobil ini Terdapat logo atau emblem turbo pada Almas yang membuat orang begitu bangga dengan kekuatan mesinnya Tetapi tidak demikian dengan emblem atau logo wooling berwarna merah berbentuk sayap Yang banyak orang menutupinya dengan stiker berwarna hitam mungkin karena terlalu berlebihan warna merahnya Dan juga ornamen atau aksen berwarna krum yang menurut kami juga berlebihan yang diterapkan pada Dayasu Terios tipe R Deluxe ini Pada bagian atapnya roof rail sudah ada pada kedua mobil untuk menambah kesan gagah Yang juga bisa difungsikan tentu saja Namun bedanya roof rail Almas bolong dan roof rail Terios buntat alias tidak ada bolongannya Sementara kedua-duanya sudah menggunakan antena shark fin pada bagian atap Kemudian dari sektor mesin jelas Almas unggul jauh dengan mesin 1500 cc berteknologi tubuh Yang mampu memuntahkan tenaga sampai dengan 140 PS dan torsi 250 Nm Yang pasti sangat layak dihargai selisih harga 9 juta rupiah daripada mesin Terios Yang hanya 1500 cc naturally aspirated Bertenaga 104 PS dan torsi 139 Nm Wow Almas lebih kuat 30% tenaganya dan hampir 2 kali lipat lebih besar torsinya Namun tentu saja Terios sudah teruji ketangguhan dan juga hemat bahan bakarnya Yang walaupun Almas hanya mendapatkan transmisi manual tetapi sudah mendapatkan 6 speed Apalagi dengan turbo yang tentu saja merupakan pengalaman rasa berkendara yang lumayan mengasihkan Bagi Anda yang tidak memiliki masalah dengan transmisi manual dan rela untuk berpegal-pegal ketika bermacet-macet di jalanan Sementara Terios tentu saja lebih praktis dengan sistem transmisi otomatis 4 percepatannya Kemudian dengan harganya yang lebih mahal 9 juta rupiah Almas mendapatkan kunci biasa alias kunci colok untuk dapat menyalakan mesinnya juga Masih harus menekan tombol remote-nya untuk dapat membuka pintunya Sementara Terios lebih unggul karena sudah memiliki sistem keyless entry dengan kunci seperti ini yang cukup Anda kantongin saja Dan tinggal memencet tombol kecil di pintu untuk dapat masuk ke dalamnya Ayo sekarang kita masuk ke bagian interiornya Rasanya kami belum bosan melihat layak outdoor trim dari Almas Yang walaupun terbuat dari bahan bukan kulit namun lumayan empuk di tangan Dengan bahan kain dan caitan asli yang terkesan gagah Dan kami juga suka dengan efek 3D pada pegangan pintunya dan juga bahan-bahan interiornya yang tebal kokoh namun nyaman dipandang Door trim Terios didominasi dengan bahan plastik keras dengan jahitan palsu Dengan sedikit bahan fabric pada punggung tangan dan juga sedikit aksen chrome yang nampaknya tidak terlalu berhasil menimbulkan kesan mewah Kedua mobil sudah memiliki penyetelan ketinggian atau head adjuster pada jog pengemudinya yang sama-sama masih manual Bentuk dan bahan jog Almas unggul sangat jauh karena jognya yang besar dan tebal Dengan model yang mewah dan modern dan terasa nyaman diduduki kas sebuah medium SUV Sementara terios bahan dan bentuknya sangat mengingatkan kita pada sebuah LMPV atau bahkan LCGC pada material pembungkusnya Terlihat polos tanpa adanya jahitan-jahitan pada bagian luar Lingkar kemudinya Almas tidak dibungkus kulit namun desainnya lebih elegan dan menarik Dan sudah ada tombol voice comment yaitu Halo Bullying yang satu-satunya berbahasa Indonesia Untuk MIDnya sudah menggunakan bentuk tampilan huruf dan angka yang halus walaupun masih sama-sama satu warna atau monokrom Sementara terios terlihat lebih mewah dengan balutan kulit asli dan juga jahitan asli di lingkar kemudinya Keduanya sudah lengkap dengan audio string switch dan juga bluetooth teleponi MID terios masih menggunakan tampilan angka kalkulator dan juga pastinya masih satu warna atau monokrom Di sebelah kanan lingkar kemudinya Almas terdapat saklar pengaturan ketinggian corot lampu atau headlamp leveling Dan juga pengaturan spion sedikit bahan dari kain dan juga jahitan asli di dashboardnya dan twitter di pilar A nya Terios lebih lengkap dengan saklar sensor depan, saklar traction control dan juga tombol around view monitor Dan yang paling penting adalah terios sudah memiliki tombol start and stop engine button Namun juga sayangnya untuk dashboardnya masih terbuat dari bahan plastik keras dan jahitan palsu nya terlihat jelas sekali Kemudian head unitnya, ini nih keunggulan lumayan signifikan juga dari Almas Di mana Anda sudah mendapatkan layar super besar ala-ala Tesla Yaitu 10,4 inci dan sangat lengkap misalnya dengan menu voice command atau halo wuling Dan bahkan merupakan satu-satunya perintah suara yang mampu mendeteksi atau memahami bahasa Indonesia Dan juga konektivitas dengan smartphone Anda dengan aplikasi yang bernama wuling link Dan juga hebatnya bahwa head unit ini sudah terintegrasi dengan pengaturan mobil misalnya pengaturan AC dan juga pengaturan lainnya Kemudian di bawah head unit masih terdapat tombol-tombol fisik yang sangat berguna misalnya untuk menyalakan dan mematikan audio Tombol AC, tombol home dan juga tombol plus dan minus volume suara Di bawahnya terdapat colokan auxiliary dan juga USB Sistem transmisinya, Almas kalah karena masih menggunakan transmisi manual 6-speed Yang lumayan pegal ketika Anda berada di kemacetan di kota-kota besar Kemudian di bawahnya terdapat 2 buah cup holder dan kemudian di sebelahnya kembali kemenangan di kantongi Almas Karena rem parkirnya sudah menggunakan tombol elektronik parking brake Apalagi juga dilengkapi dengan auto brake hold yang makin menjadi keunggulan bagi Almas ini Kemudian ada juga tombol central lock yang bisa diakses oleh penumpang di sebelah kanan pengemudi Dan tombol untuk menyalakan dan mematikan AC belakang yang sangat berguna Konsul boxnya Almas juga lebih bagus karena sudah dilapisi kulit dengan jahitan asli Yang sekaligus berfungsi sebagai handrest atau sandaran tangan yang begitu besar dan nyaman Sementara terius tiba tertinggi ini hanya memiliki layar 6,5 inci dan menu-menu standar Namun sudah dilengkapi dengan kamera 360 derajat Sistem pengaturan AC pada terius ini sudah menggunakan sistem digital otomatis Namun tidak dilengkapi dengan pengaturan arsa semburan yang lengkap Sistem transmisi terius menjadi keunggulan satu-satunya di bagian tengah ini Dengan transmisi otomatis praktis dengan 4 tingkat kecepatan Sedangkan rem parkir masih menggunakan sistem manual dan juga tidak memiliki cup holder di bagian ini Namun hanya memiliki satu buah tempat penyimpanan kecil di bagian tengah Konsole boxnya lebih kecil dan terbuat dari bahan plastik keras dan jahitan palsu yang tidak nyaman untuk dipakai sebagai sandaran tangan Untuk sistem audionya kedua mobil sudah memiliki 6 buah speaker sampai dengan baris ketiga Kemudian di bagian penumpang depan juga almas lebih nyaman karena pembukaan lacinya menggunakan sistem lembut Dan bahan-bahan dashboardnya juga terbuat dari bahan yang lembut dengan kain dan jahitan asli yang lebih nyaman dan enak untuk dipandang Sementara pembukaan laci pada terios menggunakan sistem pembukaan biasa dan kemudian bahan-bahan dari dashboardnya juga terbuat dari bahan plastik keras dengan jahitan palsu Namun warna gading cerahnya mampu memberikan wanset cerah pada bagian dashboardnya Secara keseluruhan desain interior almas tampak lebih terintegrasi antara bentuk dashboard, bentuk jok, layout, konsol tengah dan juga door trimnya yang seakan menyatu Dan padu sehingga membuat suasana duduk menjadi terasa nyaman Sementara terios lebih mengutamakan fungsionalitas dan juga durabilitas yang sudah sangat teruci tentu saja Untuk fitur keselamatannya kedua mobil juga sama-sama masih hanya menggunakan dua buah airbag yaitu pada bagian depan saja Motif kain fabrik pada pembungkus jok almas terlihat lebih cerah dengan perpaduan dua warna Bentuknya juga lebih besar dan suportif dan juga adanya motif jahitan-ajahitan pada pinggir-pinggirnya memberikan kesan mewah Sementara pada terios bentuknya biasa saja polos dan juga cenderung sedikit lebih membosankan Di bagian atas pada sun visor atau penghalus sinar matahari di bagian pengemudi almas Tidak dilengkapi dengan kaca dan hanya polos saja Sementara di bagian tengah hanya ada tombol dan lampu baca Kemudian di sun visor sebelah kiri terdapat kaca rias Di langit-langit interior almas tidak terdapat apa-apa karena sun roof dan juga panoramic roof hanya ada pada tipe tertingginya saja Pada daya atas terios di bagian pengemudi sun visornya juga sama tidak dilengkapi dengan apa-apa hanya polos saja Tetapi di bagian tengah sedikit unggul karena ada tempat untuk menaruh kaca mata Sementara sun visor atau penghalus silau matahari pada terios di sebelah kiri sudah terdapat vanity mirror atau kaca rias Dilengkapi dengan lampu yang menyala otomatis ketika dibuka dan juga dilengkapi dengan card holder Pelafon pada daya atas terios terdapat blower as itu dapat membantu mendinginkan penumpang sampit dengan baris ketiga Melumasuki door trim pintu belakang bahan dan modelnya sama dengan pintu depan namun almas lebih menang Karena lebih nyaman dilihat karena terbuat dari material kain yang lembut dan juga jahitan asli Sementara terios juga masih terbuat dari bahan plastik keras dan juga jahitan palsu pada handlenya Dan sedikit bahan fabrik pada punggung tangan Namun keunggulan pada terios karena terdapat botol holder pada pintunya Sedangkan untuk almas bangku belakang adalah tempat paling nyaman Karena jognya besar-besar dengan busa tebal dan akomodasi yang luar biasa lega Dan lebih baik dibandingkan dengan terios dalam hal ruang akomodasi dan kenyamanan Karena memang lebar mobil ini selisih sampai dengan 14 cm lebih lebar Yaitu dimana lebar almas adalah 1835 mm dan lebar terios 1695 mm Almas memiliki dua cup holder pada handrest yang lumayan lebar dan mantap Dan sudah dikasih pula tiga headrest adjustable pada masing-masing tiga penumpang di baris kedua ini Pada bangku baris kedua terios akomodasinya tidak terlalu besar Karena mobil ini seukuran dengan LMPV Tidak ada headrest bagi penumpang tengah dan juga tidak ada handrest Apalagi juga tidak ada dua cup holder Namun dua cup holdernya diposisikan di kiri dan di kanan di door tripnya Pada almas dikasih ventilasi AC pada bagian bawah di antara dua jog depan Dan juga sebuah laci terbuka Sedangkan pada terios hanya terdapat satu buah cup holder pada bagian ini Kemudian untuk masuk pada baris ketiga Kedua mobil sama-sama dari kiri Dan cara pelipatannya juga sama-sama praktis Dengan satu tombol atau one touch stumble Pada wooling almas baris ketiga ini memiliki keunggulan Yaitu terdapatnya kisi-kisi AC pada bagian kiri dan kanan penumpang baris ketiga Sementara untuk ruang akomodasinya kedua mobil juga masih sama-sama terasal agak sedikit sempit Terdapat kisi-kisi AC secara khusus untuk baris ketiga Dan juga pengaturannya dilakukan secara khusus melalui penumpang di sebelah kiri Sementara penumpang di baris ketiga almas ke bagian colokan USB Dan juga kisi-kisi AC tentu saja Untuk dayatsu terios masuk ke bagian baris ketiga juga cukup dengan menekan satu tombol atau one touch stumble Agak sedikit terasa lebih sempit pada bagian baris ketiga terios ini Sementara dinginnya kabin pada bagian baris ketiga ini mengandalkan blower yang berada di atap atau di atas Kemudian juga terdapat power outlet 12V bagi penumpang baris ketiga di sebelah kiri Di bagian belakang bagasi almas terdapat suatu tempat penyimpanan yang bisa untuk menyimpan beraneka macam barang disini Dan juga jognya bisa dilipat dengan rata bahkan lebih rendah dari ruang bagasi yang berada di bagian belakang Sementara pada terios pada bagian bawah bagasi tidak terdapat laci penyimpanan apa-apa Namun jognya juga tidak bisa dilepat rata dengan lantai Namun bisa dilipat sampai dengan ke depan memberikan ruang bagasi yang sedikit lebih lega Kesimpulan kami dalam perbandingan ini adalah bahwa apabila Anda sedang mengincar terios tipe tertinggi seharga 245 jutaan Mengapa tidak mencoba naik kelas yang dua kelas lebih tinggi yaitu almas Yang unggul hampir di semua lini kecuali transmisi dan juga cara menyalakan mesin dan juga efisiensi BPMnya Hanya dengan tambahan 9 juta maka Anda akan mendapatkan mobil dengan dimensi yang jauh lebih besar Plat yang lebih tebal, tenaga 40% lebih besar dan juga bahkan torsi hampir 2 kali lipat Dengan head unit yang super besar dan canggih Namun Anda masih harus rela berpegal-pegal dalam bermacet-macet dan memutar kunci ketika mau menyalakan dan mematikan mesinnya Dan juga Anda harus siap karena konsumsi BPMnya pasti juga akan lebih boros Dan juga keandalan dan purna jualnya yang masih harus dibuktikan setidaknya sampai dengan 5 tahun mendatang Silakan Anda tekan tombol like apabila Anda menyukai video ini dan juga tekan pula tombol subscribe berikut dengan tombol lonceng notifikasinya Berikan pula komentar-komentar Anda pada kolom komentar di bawah Share juga pada teman-teman dan relasi Anda melalui media sosial Anda Dan akhirnya kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih